Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa channel Wijaya teknik teman-teman ya kali ini kita ada di mobil agia ini agia 1000cc teman-teman ya agia 1000cc ini dikeluhkan terjadi bunyi di bagian mesin ya seperti bunyi berisik ini sudah kita cek ketika mesin nyala ya ada suara teman-teman bisa dengar suaranya seperti kericik-kericik gitu ya teman-teman ya seperti suara bering nah saya sempat mengira itu bunyi dari water pump di bagian itu karena eh di bagian sini karena biasanya waterpumpnya ini juga sering bunyi ya kalau untuk agia 1000cc seperti ini eh ternyata bunyinya itu setelah kita cek lagi dia ada di bagian kopling teman-teman di bagian daerah kopling nah ini kemungkinan besar bering rilis ya jadi ini penyebabnya bering rilis bering rilis kopling nah ini ketika situ koplingnya ini kita tarik yang bagian sini ya suaranya itu akan hilang ya teman-teman denger ya ini bersih tanpa ada suara ketika ini saya lepas dia bunyi nah jadi penyebabnya disini di bagian bering kopling nah ini setutnya ya atau tuasnya tuas kopling ada di bagian sini nah itu kita tekan aja kalau mengalami hal yang sama nah itu tanda-tanda biasanya kampus kopling sudah mulai mau tipis ya sudah mulai menipis lah ya biasanya untuk umur rilis bering itu dia bebarangan oleh kampus kopling ya jadi bebarangan oleh kampus kopling nah itulah yang membuat bering rilis itu eh enak juga gitu ya makanya langkah baiknya ketika teman-teman melakukan pergantian pergantian kampus kopling harus diganti juga untuk rilis beringnya nah ya ini hilang lagi dia namanya jadi dia hilang lagi nah nanti Biasa ada yang menyerah ini dikasihnya kering tapi kalau menurut saya bukan karena kering karena memang rilis beringnya ke sudah kena ini kilometernya udah lumayan tinggi udah 100ribuan